Kampung Tangguh Nusantara atau KTN merupakan program yang diinisiasi Polda, Jawa Timur. Program KTN ini merupakan upaya inovasi melawan COVID-19 berbasis lingkungan RTRW. Masyarakat secara langsung dilibatkan untuk menjaga kampungnya dari penularan wabah COVID-19. Hingga kini TNI Polri telah membentuk 7.024 Kampung Tangguh Nusantara. Sebuah kampung dapat disebut tangguh jika mempunyai syarat penerapan protokol kesehatan, keamanan, dan sosial ekonomi secara ketat dalam kehidupan new normal yang ditetapkan pemerintah. Untuk menunjang kegiatan tersebut perlu pembangunan infrastruktur desa seperti pos kesehatan warga, rumah karantina, lengkap dengan fasilitas penunjang yang dibutuhkan, hingga pelatihan penanganan COVID-19 jika ada warga yang terinfeksi. Di Kabupaten Lampung Tengah, Kampung Tulungkakan, Kecamatan Bumira Tunuban, dipilih sebagai Kampung Tangguh Nusantara. Untuk itu, Bupati Lampung Tengah Lukman Coyo Sumarto bersama Wakapolda Lampung, Brikjen Pol Sudarsono, meninjau langsung aktivitas Kampung Tangguh Nusantara yang ada di Lampung Tengah tersebut. Bupati dan Wakapolda juga melihat persiapan warga dalam menangani jenazah yang terkonfirmasi positif COVID-19. Bupati Lampung Tengah Lukman Bupati Lampung Tengah Lukman Bupati Lampung Tengah Lukman Bupati Lampung Tengah Lukman Wakapolda Lampung, Brikjen Pol Sudarsono mengatakan, dalam pelaksanaannya di lapangan, kegiatan ini juga melibatkan sinergisitas perangkat kampung setempat. Bupati Lampung Tengah Lukman Bupati Lampung Tengah Lukman Bupati Lampung Tengah Lukman Bupati Lampung Tengah Lukman 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 membantu masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 sehingga mewujudkan tentara dan lembaga kepolisian profesional modern dan terpercaya. Jadi, maka terkait dengan ini adalah satu kegiatan yang kita laksanakan bagaimana meningkatkan layar tahan ekonomi perikomen untuk masyarakat kita. Tentunya kita harapkan dengan ini seluruhnya, mereka sama-sama kita kerangkan. Maka seluruh Bapak Kalimas sehingga 2640 itu mereka bergerak untuk menyampaikan kepada desa-desa yang ada untuk masyarakatnya, masyarakat kegiatan ini. Sehingga ketangguhan dari masyarakat tangan khususnya. Kami yakin kalau untuk di Lampung dengan potensi yang kita memiliki ini akan memiliki dampak positif juga pada lingkungan kita. Apalagi di Lampung Tengah ini dengan lahan yang begitu luas dengan segala potensi yang ada di samping masyarakat juga menyarankan di rumah masing-masing dan mereka juga lahan-lahan dan mengharapkan seluruh masyarakat dengan kondisi COVID-19 seperti ini yang kemarin-kemarin mereka memanfaatkan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Sehingga salah satu pada hari ini untuk di Lampung Tengah kita bisa langsung melihat masyarakat kita memanfaatkan lahan untuk menambah income daripada keluarga. Tentunya dengan potensi yang ada ini dari pihak pemerintah daerah juga terus termasuk juga dari kepolisian karena dari pihak kepolisian bagi kami juga diberikan pelatihan-pelatihan untuk juga bertambah-tambah dengan masyarakat. Selain itu untuk membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19 TNI PORI terjun ke masyarakat untuk membagikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Wakapolda menambahkan program Kampung Tangguh Nusantara menjadi bukti kesungguhan TNI PORI membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 dan mendorong kesediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. TNI dan PORI telah memberikan contoh dengan memanfaatkan lahan-lahan di wilayah kantor TNI maupun PORI dengan penanaman bahan pangan yang cepat panen. Juga dilakukan secara masif di seluruh Kodam dan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia termasuk yang dilakukan oleh para prajurit TNI dan personel PORI. Kegiatan tersebut tidak hanya membantu ketersediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga memberi penghasilan tambahan. Sebagai negara agraris, juga sebagai negara maritim memiliki keunggulan yang tidak dimiliki negara lain. Untuk itu, potensi sumber daya hewani melalui budidaya perikanan harus diberdayakan secara maksimal. Kampung Tangguh Nusantara menitik beratkan peran serta elemen masyarakat untuk meningkatkan daya cegah penularan COVID-19. Program KTN ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas sehingga bisa mendekat penyebaran COVID-19 serta mewujudkan situasi aman dan kondusif. Kampung Tangguh harus bisa memenuhi berbagai aspek terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19, masyarakat harus mampu bertahan di berbagai sektor mulai dari ketahanan pangan, perekonomian, dan keamanan. Sementara itu, Bupati Lampung Tengah Luqman Coyo Sumarto mengatakan Kampung Tulungkakan, Kecamatan Bumi Ratunuban merupakan kampung pemekaran dari Kampung Bulusari. Meski kampung termudah di Kecamatan Bumi Ratunuban, Lampung Tengah, namun pembangunan infrastruktur dan kesadaran masyarakatnya sangat besar. Selain pembangunan infrastruktur berupa jalan desa yang didanai dari Dana Desa dan APBD Lampung Tengah, pembangunan sumber daya manusia di kampung juga berlangsung baik. Terlebih dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, kesadaran masyarakat Kampung Tulungkakan sangat baik dalam mencegah penyebaran virus corona dan menciptakan sumber ketahanan pangan dari sektor pertanian dan peternakan. Selain budidaya pertanian dan perikanan, lanjut Luqman, warga Kampung Tulungkakan juga mencoba mengembangkan pembuatan batik dengan dasar kain dan plastik yang tergabung di home industry. Untuk itu, Bupati Luqman menyatakan dukungannya terhadap program KTN ini karena merupakan suatu program yang akan mampu meningkatkan sinergisitas warga masyarakat. Masyarakat harus terus diedukasi bagaimana pencegahan dan penanggulangan agar terhindar dari penularan COVID-19. Awal dari rencana saya tadi sudah bilang dengan Pak 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 Pak, minimal tahap selanjutnya ini adalah satu kampung, satu kecamatan untuk sebagai embryo. Embryo menjadi kampung tangguh di Kabupaten Kampung Tengah. Jadi ini merupakan program yang sangat baik, bukan hanya di bidang keamanan, tapi seluruh aspek kehidupan masyarakat ada di sini. Kesehatan, pendidikan, kemudian pertanian di luar keamanan yang memang tugas pokok daripada Polri. Nah karena itu saya sebagai Bupati Lampung Tengah ini mengapresiasi kegiatan pembentukan kampung tangguh ini. Nah ini tantangan buat kita, justru tantangan buat pemerintah daerah untuk mengembangkan kita punya 311 kampung dan kelurahan. Nah ini harapan saya nanti pada akhirnya semua ini menjadi kampung tangguh dan kelurahan tangguh. Makanya tahap awal, ini saya udah ngobrol dengan Pak Kopon tadi, Pak Fores, supaya ini dibentuk minimal satu kecamatan, satu kampung dulu. Sebagai ano, nah ini sebagai pilot projectnya. Nah nanti dengan pembinaan-pembinaan kita, kalau itu berhasil kan otomatis kampung-kampung lain juga akan mengikuti dengan sendirinya. Nah kemudian pola tanam seperti ini juga ada dalam pemikiran saya, Pak Kapolda, karena mengantisipasi harga singkong itu selalu jatuh di saat panen. Nah saat ini, petani singkong itu hanya mendapatkan 600 rupiah per kilo. Ini luar biasa. Untuk break even point aja sulit. Makanya saya sudah punya pemikiran nanti ada pemakaan jenis tanaman. Supaya jangan menjaga kestabilan harga hasil panen yang disini. Karena kapasitas terpasang untuk pabrik singkong, pengelola singkong ini, di bawah produksi hasil taninya. Makanya pengusaha itu mau-mau kasih harga. Sekarang kapasitas mempunyai 200 ton per hari. Tapi pasokan itu bisa 400, bisa 600 ton per hari. Makanya kalau sudah ini singkong itu datang ke pabrik, selalu dikatakan, kamu mau jual sekian, saya terima. Enggak mau ya, silahkan cari tempat lain. Nah ini yang susah kita. Kita enggak bisa ada unsur paksa kan dalam hal ini. Pemda Lampung Tengah akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk dapat mendorong ekonomi masyarakat agar perlahan bisa bangkit dari keterburukan dan kembali mendongkrak perekonomian. Pemda Lampung Tengah Dari Lampung Tengah, Tika Sudarles melaporkan.